Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung masuk ayat yang berikutnya, ayat 255. Ada satu hal yang saya pelajari dari soalan sedekah, yakni unpredictable. Tidak terduga. Tidak terduga. Yang berasal dari luasnya kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ibarat ini adalah bumi. Kalau kita hanya satu titik saja. Sini saja rezeki kita, kita diri sini saja. Sebenarnya kita seperti menutup pintu yang lain. Tapi ketika ini kita buka untuk Allah subhanahu wa ta'ala, maka pintu rezeki kita dari semua juga terjadi. Semua ini datang dari hal lain yang tidak kita duga. Unpredictable minhati layak tesib berasal salah satu dari luasnya kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi memang tidak bakalan kejangkau sama otak kita. Kenapa kok Allah bisa ngebales segitu tuh? Tidak bakal kejangkau. Secara kalau kita kerja perlu 30 hari dulu kok baru gajian. Perlu 28 hari dulu kok baru gajian. Tapi di sedekah nggak berlaku. Tembolak-tembalik sudah. Ini bayangin coba. Ada orang rumahnya mau dijual. Untuk nutup dia punya keperluan. Sementara dia punya duit nih 6 juta. Rumahnya kira-kira 400 jutaan. Keperluannya kira-kira 100 jutaan. Dia kesana, kesini, kesana, kesini, kesana, kesini. Lah kan kalau Allah bilang enggak, enggak. Hingga suatu saat, dia pasarkanlah rumah 400 jutaan ini. Lalu sedikit demi sedikit, uang 6 jutanya habis. Habis tersisa lah. Kira-kira 2 juta sekian. Allah ma'asal wa salli wa salli mubarak alih. Orang ini kemudian menyedekahkan uangnya dengan 2 jutaan ini. Jeng. Unpredictable moment terjadi. Unpredictable answer terjadi. Jawaban yang tidak diduga terjadi. Min haithu layah tasib terjadi. Karena luasnya kekuasaan Allah. Nanti kita lihat korelasinya. Dengan surah tul baqoro juga. Ayat 261. Ketemu nih korelasinya. Ada orang kemudian datang ke dia. Ini rumah ada garasinya. Ada halamannya. Dan di pinggir jalan. Tidak pernah terpikir sama dia. Rumah ini bakalan bisa dijadikan usaha. Nggak kepikir. Hingga ada orang datang ke dia. Assalamualaikum Bu Haji. Pak Haji. Oh saya belum haji nih. Jangan dipanggil Bu Haji. Belum haji tiga kali. Aduh ampun. Harusnya umat Islam marah loh. Sosok haji. Dimain-mainin. Sosok ustad-ustada dimain-mainin. Itu tuh sebenarnya ngeledek. Atau nyari duit sih. Secara sinetron yang dulu pernah saya bikin saja. Sekarang sudah agak ternoda. Saya menyesal juga tuh memberi satu nama itu. Dulu saya membintangi salah satu sinetron. Di jaman. Di tahun 2005. 2006. Testimoni dari seorang pedagang. Yang dia jualan sesuatu. Pakai gerobak. Tahu dong. Apa itu judulnya. Kemudian bisa pergi haji. Nah jadilah nama sinetron. Nah sekarang jadi sinetron stripping. Tapi kayak gitu. Ampun saya tuh. Saya sempat ngeliat itu ya sekali dua kali gitu. Ya Allah salam. Tapi bisa juga. Itu adalah cerminan dari masyarakat itu sendiri. Ya dari kami-kami. Kalangan ustad-ustad aja juga harus istighfar. Ya kali. Emang begitu kali. Terus dari kalangan haji juga. Ya emang begitu kali. Banyak juga haji yang nipu. Tapi kan masa iya sih semuanya begitu kan? Enggak. Kalau begitu kan jadi mengeneralisir. Dan yang masalah kan yang nonton anak-anak. Karena maja-ramaja kita. Yang akhirnya mereka akan bilang. Agama Islam ya gitu-itu. Gitu. Stereotip loh. Jadi ngomongin itu loh. Tadi sambungannya kemat loh. Nah udah dah. Iklan dulu. Sona. Jalan. Maaf ya tadi agak melenceng. Remote-nya di saudara sebenarnya. Kalau saudara gak menonton ya. Gak bakal laku juga. Pasti diturunin oleh TV-nya. Persoalannya ente nonton juga sih. Itu dia. Jadi laku. Kalau laku gak bakal diturunin. Tambahin nih ya. Jangan-jangan yang tadinya sehari cuman sekali. Tiga kali loh ntar bikin nih. Pagi siang sore. Tambahin bener. Tadinya sejam jadi tiga jam. Saya bingung juga tuh. Saya tuh ya kalau jadi. Ya. Ngamai gue kan kalau jadi ya kan. Kalau jadi presiden gitu. Gue tegur tuh. Ini bangsa saya mau dikemanain. Kalau nonton sinetra sampai tiga jam. Nah dari jam 8 sampai jam 11. Itu waktunya belajar. Waktunya anak-anak Indonesia belajar. Pagi hari ada musik segala macem. Kalau anak jadi orang di negeri ini nih. Ya sekarang gue jadi orang kali ya. Makanya gue ngomong. Gak perlu lah jadi presiden jadi menteri. Saya ngomong lah sama ente semua lah. Ente punya remote. Matiin aja remote-nya. Matiin TV-nya. Jangan sampai jam 9 pagi. Lalu pagi-pagi udah punya dosa. Ngeliat perempuan juga joget-joget di panggung. Sementara kau ratenya kemana-mana. Lah anak kita ngeliat. Lah ibu juga sih. Supaya anak anteng didudukin deh tuh. Nonton musik. Supaya anak gak gak ganggu emaknya masak. Nah anak dari kecil udah didudukin depan TV. Ya saya bersikfar. Kita bersikfar. Kita berdoa pada Allah. Bener-bener semua TV diberkai Allah SWT. Semua pemilik TV disadarkan Allah SWT. Bahwa ternyata di tangan para pengelola TV. Pemilik TV dan para pengelolanya. Subhanallah. Kemajuan bangsa ini pun ada di tangan mereka semua. Biru-biru, merah-merah, hitam-hitam gitu. Betul. Kenapa? Kayak kekuasaan itu kan juga kekuasaan Allah. Nah kalau Allah sudah meneteskan kekuasaan itu kepada seseorang. Imah itu diusaha. Imah itu di kekuasaan memang kekuasaan. Maka ada petanggung jawaban. Kita berdoa mudah-mudahan semua TV oke. Apalagi ANTV. Insya Allah saya doain. Oke kita kembali. Al-Baqarah 255. Surah Al-Baqarah 255. Ini dikenal dengan ayatul kursi. Ayat kekuasaan. Korelasinya dengan Al-Baqarah 261. Kita akan lihat. Ujung dari 261 adalah Wallahu wasi'un alim. Allah ini ma'luas. Lan ma'am mengetahui. Ini 261 nih. Ujungnya adalah Wallahu wasi'un alim. Sedangkan di Al-Baqarah 255. Ada ayat yang bunyinya Wasi'a kursi'uhus samawati wal'ab. Wasi'a kursi'uhus samawati wal'ab. Betapa luasnya kekuasaan Allah. Jadi menurut otak manusia Uang cash tinggal 2 juta. Oh dijual 400 juta. Pikiran sederhana dia. Jual aja deh. Saya sih gak mau minjem-minjem dari orang deh. Bagus tuh. Kita gak ada yang bisa lagi kita jual kecuali rumah kita udah bismillah dah. Kita jual dah. Biar orang lain gak tau khusus usahaan kita. Nanti kita pindah aja deh. Ke rumah yang 300 jutaan. Atau kita ngontrak deh. Sisanya buat usaha. Cakep. Cakep banget. Tapi ternyata dia melakukan nih. Perbuatan yang mengundang kekuasaan Allah yang lain. Nih. Otaknya disini nih. Dia pikir hanya dengan jual rumah. Bisa kemudian terselesaikan masalahnya. Sementara. Kekuasaan Allah itu. Lebih luas daripada pikiran dia. Jalan itu lebih banyak daripada jalan yang diperkirakan oleh dia. Nah dengan sedekah. Sesungguhnya saudara meng-invite kekuasaan Allah masuk ke dalam dunia saudara. Kehidupan saudara. Subhanallah. Oke. Dia melakukan nih sedekah. Eh. Allah hadirkan orang. Datang ke dia. Assalamualaikum Pak Haji. Ibu Haji. Eh. Saya belum haji. Apalagi empat tiga kali. Yendir. Ustadz yendir. Iya iya pagi-pagi ya. Kita doain kok. Kita doain. Insya Allah. Pemainnya pada dapat riski yang banyak. Amin. Produsernya bisa punya manfaat. Amin. Skenario bisa lebih baik. Amin. Kita butuh kok. Tontonan-tontonan yang menghibur rakyat. Rakyat itu pusing. Ya. Dengan hiburan-hiburan korupsi. Juga macam. Pusing. Jadi kalau ada tontonan kayak gitu. Bagus juga. Tinggal dilempeng-lempengin aja dikit. Bikin halus. Ya. Apa kata orang ini? Saya mau nyewa aja gimana? Nih. Nggak mau beli. Sewa berapa ya? Ya Bu Haji berapa ya? Tahu ya. Saya belum pernah nyewain rumah sih. Gini aja Bu Haji. Kalau saya sewa rumah Bu Haji 20 juta. Dikasih nggak? Ya Allah gede banget ya Pak. 20 juta. Cuman. Saya ini punya kebutuhan. Apa kebutuhannya? Ya nggak enak. Masa sama orang yang nggak saya kenal. Saya yang ngomong. Ya barangkali saya bisa bantu apa begitu. Ya. Bapaknya aja deh yang ngomong. Ntar bapaknya kemari. Asar. Kemari lagi aja Asar. Ya sudah ntar saya kembali lagi Bu. Datang nih Asar. Gue berbual bertiga. Ternyata si pengontrak ini tahu. Kebutuhannya 100 juta. Apa kata si pengontrak? Yaudah kalau gitu. Saya sewa aja 5 tahun Bu Haji. Kan jadi 100 juta tuh. Pak Haji. Gimana? Saya sewa 5 tahun. Alhamdulillah sih. Bagus. Cuman ntar saya tinggal di mana? Lebih indah. Jangan 5 tahun ngontraknya. 10 tahun. Kalau 10 tahun jadi 100 juta tuh. Tuh. Masa aja beli dong. Ya kagak. Situ kan jadi nolongin saya. Kalau situ ngasih saya buat 10 tahun. Saya kasih bonus deh. Saya kasih bonus. Kita panjangin setahun. Jadi 11 tahun. 10 tahun gratis. Satu tahun. Rupanya dia udah survei tuh. Dia udah survei lokasi. Emang rumah ini cocok buat kantor dia. Terus dia pikir juga. Di mana-mana orang kalau. Kalau nyewa ntar tahun depan naik. Tahun depan naik. 10 tahun oke juga nih. Diikat tuh. 200 juta ngalir. Dibayar tuh. Tampak hilang gak? Rumahnya hilang gak? Enggak hilang. Berapa tuh 200 juta? Kelipatan dari 2 juta. Baru 100 persen bos. Sorry. 100 kali lipat. Padahal Allah menjanjikan berapa? 700 kali lipat. Dah syat ini sedekah. Ruge. Kalau kita miskin. Banyak masalah. Utang banyak. Nah anak juga berantakan. Pekerjaan ancur-ancuran. Usaha murat marit. Lagi butuh rumah. Butuh kendaraan. Butuh usaha. Butuh moda. Sedekah. Solusi. Kita baca bareng-bareng suratul Baqarah ayat 255. Dan habis membaca ayat ini kita berdoa kepada Allah SWT. Menemben Allah. Yang mau memiliki segala rahasia dari ayat ini. Menjawab segala doa kita. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Ya Allah ya rabbal alamin. Allah ya rabbal alamin. Allah ya rabbal alamin. Allah ya rabbal alamin. Al-Fatihah. 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 Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Yang maha hidup. Yang terus-menerus mengurus makhluk. Tidak mengantung dan tidak tidur. Miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat, pertolongan, bantuan. Di sisinya tanpa izinnya. Dia mengetahui apa yang ada di hadapan mereka. Dan apa yang di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui sesuatu apapun tentang ilmunya. Melainkan apa yang dia kandaki. Kekuasaannya meliputi langit dan bumi. Dan dia tidak merasa berat memelihara keduanya. Dan dia adalah Allah maha tinggi. Lagi maha besar. Kita berdoa pemirsa. Yang rendah menolah tinggikan. Yang hina menolah muliakan. Yang sempit menolah Allah luaskan. Allah lapangkan. Yang susah. Allah senangkan. Yang bersedih. Allah gembirakan. Yang kurang. Allah cukupkan. Yang sedikit. Allah banyakkan. Yang miskin. Allah kayakan. Yang sakit. Allah sehatkan. Yang sendiri. Allah bikin dia jadi berdua. Bikin berjodoh. Yang belum beranak-anak. Benar-benar diberikan anak turunan. Amin. Ya Allah. Yang butuh pekerjaan. Allah kasih kerjaan. Yang butuh usaha. Benar-benar Allah kasih usaha. Lokasi modal jadi jalan yang halal. Bukan jadi jalan yang halal. Yang lagi butuh proyek. Allah kasih proyek yang bagus. Yang tidak perlu nyonggok. Tidak perlu menyuap. Yang lagi galau. Resah. Khawatir. Gelisah. Benar Allah tanamkan ketenangan. Di hatinya. Di pikirannya. Mengalir seluruh pori-porinya. Insya Allah. Yang lagi banyak urusannya. Dengan banyak orang. Mudah-mudahan. Urusannya diberesin oleh Allah SWT. Bukan satu demi satu. Tapi selesai semuanya. Yang lagi punya utang banyak. Mudah-mudahan Allah nasib. Yang lagi pengen menikah. Udah ada tanggalnya. Udah ada gedungnya. Udah sewa cateringnya. Udah-mudahan jadi. Jangan sampai baik batal. Yang menuntut ilmu. Biar pada lulus. SD. SMP. SMA. Peguang tinggi. Biar terus sampai S3. Rizkinya dari Allah SWT. Dan selama sekolah. Mudah-mudahan. Tidak tinggal sholat yang fardu. Gemar melaksanakan sholat yang sunnah. Di masjid. Berjamaah. Apalagi bila sehat. Buat teman-teman guru. Yang saat ini. Punya profesi guru. Mudah-mudahan satu demi satu. Bisa berangkat ke betul Allah. Al-Haram. Bisa banyak rizkinya. Bukan cuma dari pemerintah. Atau dari sekolah yang bercakutan. Tapi dari Allah. Allah banyakin rizkinya. Amin. Buat yang lagi ngojek. Dan motornya belum lunas. Biar lunas motornya. Amin. Buat yang lagi narik angkot. Menurut bisa punya angkot sendiri. Amin. Buat yang sedang usaha. Biar Allah tolongin. Asal dia perhatian juga. Sama apa yang Allah syariatkan buat dia. Pagi-pagi sempetin duha. Zuhur sempetin berjamaah. Asa. Maghrib. Isya. Kalau perlu subuh juga ke masjid. Insya Allah. Kalau perlu juga dia bangun malam. Buat yang masih pada susah. Insya Allah kita berdoa dengan membaca suratul fatihah bersama-sama. Susah bangun malam. Susah sholat subuh berjamaah. Mengantukkan bawaannya. Susah banget bangun paginya. Kalau udah bangun bawaannya pengen tidur lagi. Mudah-mudahan. Dia bisa kemudian bangun malam. Bisa disambung sholat subuh berjamaah. Terus olahraga. Biar gak jadi orang yang malas. Yang pada gembul makannya. Biar pada sayang sama badannya. Yang kebanyakan makan. Terbaliknya pada sakit. Penyakitan. Urusan jadi berabek. Mudah-mudahan yang pada kurus cekih. Biar normal. Biar gizinya bagus. Di kamera mah ada yang senyum. Ada yang kurus banget memang. Insya Allah lah. Kita pengennya itu sehat. Normal. Buat yang punya perusahaan. Mudah-mudahan berkah dia. Mengayomi anak-anaknya. Karyawan-karyawan. Dan keluarga dari karyawan-karyawan. Mudah-mudahan orang yang ikut dengan dia. Bisa mendapatkan manfaat banyak. Mari. Kita baca suratul fatihah. Mudah-mudahan doa. Kita terangkum semua dalam al-fatihah ini. Al-fatihah. Kita tidak membahas surah Al-Baqarah ayat-perayat ini secara detail. Bukan di sini tepatnya. Insya Allah di www.wisataati.com Kuliah online bersama-sama masuk. Daftarkan diri saudara. Menurut-menurut menjadi amal jarak kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.